. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik. Kontak senjata terjadi di sejumlah titik tanggal 9 Juni. Angkatan bersenjata Ukraina melanjutkan upaya mereka untuk melancarkan operasi ofensif serangan balik ke arah Donetsk Selatan dan Zaporizie selama 24 jam terakhir. Di wilayah Vremivsky yang menonjol, unit-unit kelompok pasukan Vostok memukul mundur empat serangan musuh yang dilancarkan oleh hingga dua kelompok taktis batalion yang diperkuat dengan tank di wilayah Levatnoye, wilayah Zaporizie, Novoselka, Storosevoye, dan Neskuhnoye, Republik Rakyat Donetsk. Di arah Zaporizie, dua serangan pasukan Ukraina di wilayah Novodanilovka dan Malayatokmahka, wilayah Zaporizie, berhasil dipukul mundur oleh tindakan tegas dan kompeten pasukan Rusia. Serangan udara dan tembakan artileri pada siang hari, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konasenkov. Selain itu, dua kelompok tenaga kerja dan perangkat keras dari Brigadei Mekanik AFU ke-47 dihantam penyembur api di selatan Orekhov, wilayah Zaporizie. Total kerugian AFU di arah ini berjumlah 680 tentara Ukraina, 35 tank, 11 kendaraan tempur infanteri, 19 kendaraan tempur lapis baja, 6 kendaraan bermotor, termasuk 3 HMMWV, serta self-propellet caesar buatan Perancis. Lieutenant General Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia mengatakan secara total, angkatan bersenjata kehilangan 440 jet tempur dan 238 helikopter, 4.555 kendaraan udara tak berawak, 424 sistem rudal pertahanan udara, 9.798 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.122 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 5.062 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.838 unit peralatan militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus di Ukraina. Laporan terpisah dari Kyiv, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 9 Juni mengatakan Rusia kehilangan 1010 prajurit dalam sehari. Termasuk 10 tank, 24 kendaraan tempur lapis baja serta 34 sistem artileri dan 13 drone. Secara total, Moskow kehilangan 213.770 prajurit sejak mereka meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengadakan pertemuan dengan staf Panglima tertinggi. Situasi di lini depan menjadi fokus utama. Laporan dari Komandan Satgas, Panglima, Intelijen Pertahanan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Industri Strategis, Kementerian Dalam Negeri dibahas detail. Kami memusatkan perhatian kami pada semua arah di mana tindakan kami diperlukan dan di mana musuh menderita kekalahan tertentu. Tindakan defensif kami, tindakan aktif, keuntungan kami di garis depan. Kami membahas secara rincin pasokan dan distribusi amunisi, penguatan artileri kami, dan pertahanan anti-pesawat, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 472 hari. Belum ada tanda-tanda damai antara dua pihak. Terima kasih telah menonton!